Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di kebupaten Kepulauan Yapen, Papua. Tiga kendaraan polisi dibakar dan satu orang warga sipil meninggal dunia. Inilah detik-detik saat rombongan polisi diserang kelompok kriminal bersenjata di Jalan Trans Sobeba, Yapen, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa Sore. Rombongan polisi yang hendak membuka pemalangan Jalan Trans Siapen ditembaki KKB dari perbukitan. Aparat pun membalas hingga kontak tembak berlangsung sekitar satu jam. Selain ditembaki dari ketinggian, polisi juga diserang KKB dengan bom Molotov. Polisi terpaksa mundur dari lokasi kejadian untuk meminta bantuan. Dalam peristiwa ini, tiga mobil polisi dibakar dan sejumlah perlengkapan disita KKB. Akibat serangan KKB, satu warga sipil yang bersama polisi meninggal dunia akibat tertembak pada bagian punggung. Paca kontak tembak, polisi langsung mengejar para pelaku. Dan ternyata dari rombongan Polres, itu membawa tiga operator SIMSO. Satu di antaranya, atas nama Yafenson Sayuri, tertembak. Di sebelah belakang, di punggung, meninggal dunia di TKB.